musik assalamualaikum halo mams, halo semuanya alhamdulillah, kembali lagi di channel tiara, sebelumnya aku ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah klik dan nonton video aku nah hari ini pun aku mau sharing kembali ketikitan aku dari pagi sampai sore ini mau masak sarapan sekaligus nanti bekal abifatihah ya bun, ini adalah masakan makanan kuskanaku sambal teri kacang, apalagi dicampur tempe ya bun, ini aku agak banyakin aja minyaknya, sekaligus aku mau nyetok sambal merah ya bun biar dia itu awet, aku simpan nanti ke dalam kulkas oh ya gimana nih bun kabarnya hari ini semoga semuanya siapapun yang nonton dalam keadaan sehat bahagia selalu dan juga dilancarkan ya rezekinya amin, amin ya Allah semoga apapun yang baik dari hal-hal video aku rezekinya positifnya dari yang baik-baik dari kami semoga nular juga bagi yang nonton ya bun amin, amin ya Allah oke disini aku tambahin dengan telur dandar ya bun untuk sambal teri kacang sama telur dandar biar enggak, ini kali lah ya kan bun biar enggak sikit kali nanti makanan di rumah memang di kulkas sudah pada kosong stok kulkas ya aku juga belum ada belanja harian apalagi mingguan ya jadi ini versi habiskan stok di kulkas aja sama bun masakan kali ini oke disini telur dandar udah jadi ini mau aku bagi aja sebagian di sambal sebagian lagi enggak di sambal untuk anak-anak ya bun jadi biar aman ketika dimakan sama anak-anak ya aku kepengen dicampur dengan sambal merah gitu untuk bekal abinya nantinya oke disini langsung aja aku campur sambalnya dan aku salin dulu ya sebagian untuk sambalnya nanti sebagian lagi aku campur dengan teri kacang maupun dengan ini ya telur dandar tadi dan aku ucapkan terima kasih banyak ya bun siapapun yang kalian udah nonton video aku yang udah klik halo bunda dan semuanya semoga kalian suka ya dengan isi video aku salam kenal ya bun dari aku tiara aku tinggal di kota medan aku masih ngontrak disini aku sharing kegiatan aku sehari-hari ibu tiga anak di kontrakannya di rumah aja ya semoga menginspirasi semoga bisa bikin semangat ambil yang baik dan buang yang buruk oke ini udah jadi bun masya Allah sambal teri kacang tuh gurih-gurih kan aduh mantep lah pokoknya oke ini aku sebagian aku ambil untuk anak-anak sebagian lagi untuk aku sama abinya ini aku kasih sambal berlebih mantap lagi ya untuk sambal telur danarnya bunda bunda masa apa hari ini ada yang samaan gak sih kayak aku ini masa ngabisin stok di kulkas ya kan ini udah mantep banget lah bun ini sarapan sekaligus bekal abinya jadi bisa ada lebihnya untuk makan siang kita di rumah ya kali ini aku langsung aja lah ya bun makan aku gak sabaran banget ya cobain sambal teri kacangnya ya Allah selain makanan ini yang gak bisa ditunda sama aku tuh kalau sarapan ya kalau yang lain tuh kayaknya masih bisa tapi kalau udah kesukaan aku ya seperti sambal teri kacang ini sama satu lagi urap ya bun urap sayur itu nah itu kalau udah masak urap itu langsung makan aku bun aku tuh orangnya jarang makan yang langsung berat-berat begini ya bun aku utamakan sih anak-anak ya kalau nasi karena kan mereka tuh sekolah tapi kalau sama aku tuh ya minimal tatian manis pagi-pagi atau gak makan gorengan yang tipis-tipis aja nanti nasi itu baru ke makan siang tapi kalau udah masuk makanan aku sama teri kacang ini aku langsung makan aja ya aku jadikan sarapan langsung makan berat aja yang penting tetap sehat-sehat lah ya bun kita semuanya ya oke lanjut ini kegiatan di sore hari ini adonan donat ya bun ini adonan donat adonan roti itu sama sebenarnya cuman disini aku tambahkan dengan pasta pandan jadi pasta pandan ini aku bedakan sama donat aku aduh kan bingung ngomongnya aku bikinnya dua ya bun roti sobek kukus sama bikin donat dari kemarin fatiha sama kanda tuh minta udah donat ya bun bawa balik padahal aku udah sering banget ya kan bikin donat mohon maaf banget ya bun semoga gak bosan dari kemarin bunda tiara sering kali bikin donat iya ini anak-anak tuh minta donat terus ya bun jadi yaudahlah aku buatin lagi nah ini kalau abis fatiha katanya rindu umi ini roti buatan umi kemarin itu pernah buat dulu mi katanya di kontrakan sebelumnya tuh apa sih mi yang hijau-hijau itu aku kata abinya kan jadi aku bilang ini roti sobek tapi versi di kukus ya bi aku bilang ya bun kalau di oven kayaknya udah pernah atau belum ya kayaknya udah pernah lah ya bun nah ini kalau disini aku bikinnya di kukus aja ya bun ini sih bahan adonannya tuh sama dengan donat juga cuman bedanya aku kasih pasta pandan disebelahnya tuh donat ya bun aku tutupin dulu nah ini aku bentuk roti sobeknya kemudian aku kasih isiannya sesuai selera ya bun ini aku kasihnya coklat aja dalamnya ya nah ini aku kasih loyang aku alasin ini ya aku kasih mentega gitu atau margarin biar gak lengket ya ketika nanti dimasak nah ini terakhir ternyata kayaknya gak cukup ya bun untuk roti sobeknya ini kayaknya kekurangan satu lagi lah ya bun menurut aku kayaknya adonan donat itu bakal aku ambil lah bun sedikit ya untuk melengkapin roti sobeknya nah itu keliatan kan masih ada space yang kosong untuk roti sobeknya jadi aku ambil adonan donat aja makanya tuh kayak agak beda ya bun warnanya ini aku kasih pasta pandan ini pun udah terakhir-terakhir jadi aku mau mixer lagi cuman sedikit yaudahlah ini aku adu-adu aku bentuk-bentuk pakai tangan aja kalau lengket pakai terigu atau pakai minyak ya bun biar gak lengket tangannya nah ini aku bentuk-bentuk sampai jadi hijau tapi kayaknya gak jadi hijau lama kali aku gak sambaran yaudahlah langsung aku bentuk aja dan aku kasian isi coklat oke ini udah jadi jadi bisa melengkapin roti sobeknya yang space kosong itu tapi sih warnanya agak lain gak apa-apa lah ya bun yang penting gak penuh lah itu kelihatan kan gak penuh oke ini aku tutup dulu sekitar 30 menit dan aku mau ini ya lanjut ke adonan donat ini donat udah satu jaman lah ya bun kalau gak salah ya satu jam tuh 40 menit 45 lah kayaknya ya ini adonannya mau aku bentuk-bentuk jadi donat ini aku kasih telenan anti lengket ya tapi tetap aku kasih tepung terigu lagi dan disini aku bentuk untuk donatnya makanya adonan rotinya aku bagi dua ya bun untuk bikin donat sama roti sobek kukus roti sobek pandan ya oke ini aku bentuk semuanya sampai habis nah seperti ini ternyata ternyata cuma dapatnya 8 donat aja nanti bakal aku lubangin tapi ini aku tutup lagi sekitar 30 menit lah ya bun aku tutup untuk adonan donatnya berdaya tuh lebih ngembang lagi dua kali lipat ya oke ini aku tutup dulu sampai 30 menit nah setelah 30 menit ini mau aku bentuk mau aku lubangin dalamnya dan alhamdulillah dia tuh ngembang naik ke atas ya bun oke langsung aja ini aku bentuk aku lubangin semuanya sampai selesai nah ini dia udah jadi ya bun aku gak nimbang-nimbang ya bun berapa ukuran donat aku aku asal-asal aja namanya cemilan-cemilan rumahan ya bun bulat balik bikin aja tapi sih gak apa-apa lah selagi anak-anak suka suami suka awak gas kan aja ya bun buat sendirinya jadi kan dapatnya lebih banyak lagi adonannya tuh dapat dua donat sama kotis sobek kukus ya oke disini aku goreng donatnya dengan api kecil aja ya bun kuncinya sabar masak donat ini apinya kecil dan sampai gosong ya kan biar matanya tuh juga merata sekali balik aja jangan bulat balik-balik ya kan aku tuh pertama kali bikin donat itu gak berhasil bulat balik aku balik-balikkan akhirnya gosong kadang keras kadang ya semua tuh butuh proses lah ya bun alhamdulillah udah dua tahun inilah baru-baru berhasilnya bikin donat yang bulat balik disukain dan diminta sama anak-anak alhamdulillah ini udah jadi untuk donatnya oke ini aku langsung goreng semuanya sampai habis dan juga selesai kemudian ini kita lanjut lihat hasil roti sobek kukusnya setelah aku tutup selama 30 menit kira-kira dia naik ke atas ngembang atau enggak dan alhamdulillah dia tuh ngembang naik ke atas sudah menyatu mereka semuanya ya bun alhamdulillah saatnya disini langsung aku kukus ke panci aja kali ini aku enggak pakai oven kali ini pakai panci aja di kukusan yang airnya udah mendidih karena abipatihah lebih suka roti sobek ini di kukus aja katanya oke itu aku hampir lupa ya bun tadi aku matikan kompornya aku hampir lupa donat-donat yang kecil-kecil yang tadi aku lubangin belum aku goreng jadi aku goreng nah itu bun disebelahnya juga ya dan ini aku kukus sampai 20 menit aja ya bun 25 menit juga boleh sampai dia tuh bener-bener mateng dan aku tutup aja dulu sebentar aku mau ke fokus ke donat dulu kasih topping-topingnya ini aku bikin donat lagi karena toppingnya tuh masih banyak ya bun di rumah kayak seres maupun selai coklat tuh masih ada jadi yaudahlah aku bikin lagi tapi kalau semuanya habis ya kan bahan-bahannya mungkin aku dari nol lagi belinya kayak ragi mentega tepung seres sama coklat ini lah bun kayaknya terakhir lah bun ini seresnya ya ini aku takutnya kurang seresnya jadi kayaknya gak semua pakai seres aku bikin sebagian ada yang pakai seres sebagian lagi cuma selai coklatnya aja tapi gak apa-apa anak-anak tuh pada suka bun apapun rasanya nah ini kesukaan nabi fatiha roti sobek kukusnya udah jadi jadi disini aku langsung balikkan aja di telunan anti lengketnya kemudian aku pindahkan ke dalam piring ya bun disini aku kasih masya Allah cantik kali lah bun roti sobek buatan aku ternyata hasilnya tuh enak lembut pulen entah kenapa aku bikin roti di kukusan sama digoreng itu selalu berhasil ya bun sekarang-sekarang ini tapi kalau di oven itu kayak ada yang keras lah kurang lembut lah aduh gak tau aku ya bun kayak udah nyerah aku bikin di oven ya bikin cemilan yaudahlah aku kayaknya lanjut aja lah bun kukusan ini ya untuk bikin roti selanjutnya semuanya ya entah itu bolu atau yang lain tapi ini udah jadi untuk donatnya cemilan kita di rumah alhamdulillah sore ini oke bun jadi kayaknya sampai disini dulu ya video aku oh iya aku mau tunjukkan hasil roti sobeknya tengok lah nih bun jadi kan betul-betul jadi roti sobek aku berhasil banget bikin di kukusan makanya kalau di oven tuh kayak kurang jadi ya bun hasil roti aku tapi yaudahlah gak apa-apa namanya masih proses belajar ya terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton videoku sampai detik ini insyaallah kita jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum terima kasih see yaudahlah selamat menikmati Terima kasih.